Neter, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Bunda Dorce dalam sebuah podcast mengatakan bahwa beliau mempunyai wasiat dan keinginan, jika meninggal nanti maka ingin diperlakukan jenazahnya sebagai seorang perempuan. Sementara kita tahu bahwa status sebelumnya dari beliau adalah seorang laki-laki yang mengganti kelamin menjadi perempuan atau artinya seorang transgender. Dan berbuntut dari podcast tersebut, banyak sekali Ustadz serta Kiai dan para ulama yang berpendapat sesuai fikih tentunya mengenai status sebenarnya bagaimana memperlakukan jenazah seorang transgender. Ini adalah bicara hukum, makanya hukumnya selaki Anda dulu laki-laki, terlahir dengan nama laki-laki yaitulah Anda. Sekarang biarpun berubah menjadi siapa saja, tetap Anda laki-laki. Kalau meninggal dirawat seperti laki-laki. Warisnya Anda laki-laki, seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Meski sebelumnya akhirnya Dorce Gamalama menanggapi dengan, ya bisa dibilang mungkin salah paham ya Bunda Dorce mengatakan bahwa urusan mati dia, dosa dan neraka, surga serta amal adalah urusan dia dengan Tuhan. Namun berbeda dengan video terbarunya di mana beliau lebih menerima ya pendapat dari Buya Yahya yang tadi sempat bimbing putar di depan. Lantas seperti apa pendapat Bunda Dorce atas tanggapan dari Buya Yahya mengenai statusnya sebagai seorang transgender ketika wafat nanti. Bagaimana jenazah beliau seharusnya diperlakukan. Oke kita simak video terbaru dari Bunda Dorce Gamalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat hormat dan hormat kepada Buya Yahya dibanding dengan yang lain-lain. Buya Yahya adalah ulama yang luar biasa. Yang penuh jiwa sosial, yang penuh jiwa hati, jiwa besar, yang tidak menjatuhkan orang, yang tidak menghujat orang, yang tidak mencaci orang, yang tidak memakai orang. Terima kasih Buya Yahya. Bagaimanapun nanti hamba akan serahkan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih Buya Yahya. Oke datar, seitu tadi ya tanggapan dari Bunda Dorce Gamalama. Lebih tepatnya tanggapan terbaru mengenai video dari Buya Yahya mengenai status beliau sebagai seorang transgender terkait dengan wasiat atau pesan beliau jika nanti wafat minta diperlakukan jenazahnya sebagai seorang wanita. Dan terlepas dari semuanya ya bagaimanapun pendapat dari Ustadz dan ulama adalah pendapat beliau-beliau sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran yang memang dipeluk oleh seorang Bunda Dorce Gamalama yang artinya sesuai dengan Viki. Terima kasih Buya Yahya. Oke, nah terus itu tadi ya. Dan kita sekali lagi, kita doakan semoga Bunda Dorce diberikan hidayah, diberikan kemudahan dalam pengobatan, diberikan kesembuhan, serta pulih seperti sedia kalah. Sehingga bisa menghibur kita lagi ya. Dan semoga ya, semoga hal ini bisa jadi pelajaran bagi ya mungkin ya, mungkin ada beberapa dari mereka yang merasa terjebak di dalam tubuh seorang laki-laki dan memiliki jiwa seorang perempuan seperti hanya Bunda Dorce untuk kembali ya, kembali berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Dorce Gamalama. Oke, apapun itu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan see you to the next informasi ada Mimin dan Anet FM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia dan bye.